Superman, Star Wars, Ghostbusters, dan Mario Bros. Karakter-karakter itu tidak pernah lulu di telan zaman. Action figures atau replika tokoh jagoan suatu film telah diminati berbagai kalangan anak-anak hingga dewasa. Seperti Billy, pria berusia 35 tahun ini hobinya mengkoleksi action figures. Total, ada sekitar 3 ribuan karakter di rumahnya di kawasan Jakarta Pusat. Berbagai jenis action figures telah dikoleksinya selama 2 dekade lebih. Untuk memudahkan pencarian, koleksi dikelompokkan sesuai tema. Seperti action figures tahun 80-an, horror, dan superhero. Harga untuk action figures ini mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Total, puluhan juta rupiah sudah dihabiskan Billy untuk mengumpulkan koleksinya. Mengkoleksi action figures ternyata memiliki nilai investasi. Semakin lama dan langkah koleksinya, nilainya akan semakin mahal. Ada, untungnya sih ada ya. Yang pasti sih, selain koleksi, selain bot sendiri, bot kesenangan sendiri, juga sebuah aku sebagai investasi juga. Karena mainan itu nggak selalu dijual. Misalnya kita beli, itu kita nggak jual dengan harga yang sama. Kadang-kadang malah jadi lebih tinggi harga yang dijuangnya. Seperti apa sih? Ada beberapa yang dulu, bahkan yang salah satu yang fenomenal juga ada mainan Superman yang taruhnya robot itu, maksudnya, Rainbow Superman namanya itu, dia tahun dulu itu dulu sekitar tahun 2003 itu sekitar 150 ribu harga awalnya. Kalau dia dalam waktu 2 tahun, dia harganya ngontak sampai hampir 3 juta. Namun memiliki koleksi bernilai investasi tinggi akan percuma jika tidak dibarengi dengan perawatan. Nah, ada 2 cara penyimpanan koleksi action figures. Pertama, koleksi edisi khusus harus tetap berada di dalam boxnya. Sedangkan koleksi yang sudah terbuka cukup disusun rapi. Perawatannya pun mudah. Cukup bersihkan satu persatu dengan menggunakan kuas dan lap. Jangan lupa dicuci sesekali. Ini ada juga yang remote nih. Boleh mas, dinyalain tuh barang-barang. Nah, bunyi dia nih. Ini buat remote nih, bentuknya kayak gagang live paper. Unik juga sih ya. Nah, Pak Yusra, ternyata hobi mengoleksi action figures itu termasuk salah satu hobi yang menguntungkan. Apabila Anda menjualnya lagi saat ini, harga jualnya akan lebih tinggi daripada dulu Anda menjualnya. Bagaimana? Anda tertarik menjadi pengoleksi action figures? Demikiannya di video kita dan Azam, kita renang, laporkan dari Jakarta. Ya, sopacita, topik siang akan kembali dengan informasi menarik mengasah otak dengan melipat terpas. Penasaran seperti apa? Tunggu sesaat lagi hanya di topik siang.